selamat menikmati 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 Padahal posisi sudah rapat sebetulnya, tapi tidak ada serangan-serangan elbow. Ya, karena memang belum mendapat posisinya. Posisi yang tepat ya. Karena kalau Stafford bergerak sembarangan, itu juga akan menjadi celah buat Jeremy keluar. Begitu juga dengan Jeremy. Kalau dia bergerak sembarangan, dia bisa kena kunci. Benar. Kita lihat. Ini adalah ronde terakhir, kita lihat. Keduanya masih sangat aktif. Oh, serangan banget. Bergerak. Lihat kepala belakang. Ini benar-benar baru kali ini Jeremy Siregar ini berada di bawah, berada di punggungnya. Baru kali ini? Biasanya dia yang selalu membuat orang itu nempel punggungnya. Oke. Dan seorang penggulat memang tidak terbiasa nempel punggungnya. Karena kalau di pertandingan gulat, 3 detik saja yang punggungnya nempel, itu langsung dinyatakan kalah. Iya, 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 benar-benar. Sehingga mereka memang tidak terlatih untuk berada di posisi bawah, Bu. Artinya setiap kali ini, posisi dia bisa menahan ini sudah sangat luar biasa, Bu. Luar biasa sekali. Menahan seorang penggulat di bawah seperti ini, benar. Betul. Karena biasanya seorang penggulat begitu kena bawah, 3 detik dia sudah keluar. Dia naik, iya benar. Ini bukan 3 detik lagi, Bu. Tiga ronde, Bu. Oh, iya benar. Hampir setiap ronde sudah ditahan, Bu. Setiap ronde sudah ditahan, Bu. Tidak bisa keluar, Bu. Tidak bisa. Dimentahkan, Bu. Benar. Seorang grappler. Wow, hati-hati. Stepper ini seorang grappler ini, Bu, ya? Memang stepper ini gaya bermain dia itu seperti ini, Bu. Dia menempel dan nge-grim sehingga kita merasa kayak nggak bisa apa-apa, Bu. Iya. Masih ditekan oleh stepper. Jeremy belum bisa keluar dari posisi ini. Satu menit. Tinggal satu menit lagi pertandingan. Oh. Sudah berusaha tapi setiap berat. Usaha doang tidak cukup, Bu. Tidak cukup. Harus usaha yang sesuai. Usaha. Yang tepat. Oh. Tapi stepper pun tidak melakukan busa untuk melakukan finish, ya, Bu? Karena belum ada kesempatan, Bu. Belum ada kesempatan. Belum ada kesempatan, Bu. Iya. Jeremy juga tidak sembarangan bergerak sehingga tidak ada kesempatan untuk mencoba memakai kuncian, Bu. Iya, iya, iya. Benar. Dan di sini Jeremy selalu aktif bergerak sehingga stepper pun untuk melancarkan serangan juga dia aktif mengahan, Bu. Iya. Takut keluar dari posisi ini, ya. Betul. Dan Jeremy kalau sudah berdiri berbahaya sekali, Bu. Benar. Jumping push kick-nya itu baru kali ini saya lihat di warper yang bisa menjatuhkan orang, Bu. Dan 10 detik terakhir nampaknya. Mulai atuh keduanya saling lempar pukulan dari jarak dekat. Oh, berakhir. Bagaimana fungsinya kira-kira? Setelah pertarungan selama tiga ronde, Judy memutuskan hasil angka kemenangan mutlak untuk kemenangan dari sudut... Untuk kemenangan dari sudut biru, The Captain Stepper Raharyan. Mereka menemukan yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih.